Halo teman-teman, selamat datang kembali di Frans Sanjaya Channel Hanya mainan yang mempersatukan kita You know, kayaknya hampir 75% Gua abdikan video gua total di channel Youtube ini Buat unboxing Hot Toys, friends Action figure asal Hong Kong Kebanyakan 1 per 6 scale Dan jujur gua gak dibayar sepeserpun sama Hot Toys Rasanya 2020 Gak fair Kalau action figure 1 per 6 Hanya di monopoli sama brand Hot Toys Gua yakin, friends Pelan-pelan pasti bakalan ada brand-brand lainnya Yang masuk terjun ke dunia action figure Bikin figure-figure keren yang license Nah, di video kali ini kita akan tes Seberapa keren merk lain pesaing Hot Toys Bikin action figure, friends Memang perlu diakui Jujur aja, so far saat ini Brand mainan yang bikin action figure 1 per 6 paling keren Ya Hot Toys Makanya harganya semakin mahal Harganya semakin gila, friends PO-nya yang standar hampir 4 juta Kalau Iron Man hampir 6 juta Gua punya sebuah brand Ini dia Bukan Hot Toys Ini adalah Aquaman By the way, Aquaman adalah film dari DC yang paling gua suka, friends Bagus banget, ceritanya keren Pertarungannya mantep, merahnya dasyat By the way, ngomongin si merah Dengar-dengar, Amber Heart atau artisnya itu katanya gak akan diperpanjang, friends Kena masalah, gak ada RT ke si Johnny Depp Ngeri, men Ternyata memang cewek cantik itu kebanyakan serem dan horror, friends Langsung aja kita unboxing mainan Karena unboxing mainan adalah kenikmatan yang hakiki So, ini dia, friends Brandnya adalah Arts Figure So far, gua masih belum gak tau, friends Gua gak yakin ini license atau unlicense Cuman dari official website-nya Dari box-nya, gua rasa sih ini udah license Kita akan cek, kira-kira Arts Figures versus Hot Toys Bagusan mana, friends Dan ini rahasia, jangan ngomong-ngomong ke Hot Toys Gua rasa si Hot Toys itu pilih kasih, friends Kelini Marvel, dia lengkap banget Jor-joran Kelini DC, aduh Kayak di anak tirikan sama si Hot Toys Jangan ngomong-ngomong ya Nah, ini kita unboxing Masih segel nih, mamin Ini dia Sang Aquaman Penguasa Atlantis By the way, kalian udah padan liat belum, friends? Kostum terbarunya si Batman Yang nantinya bakal diperankan sama si Robert Pattinson Gimana menurut kalian, friends? Comment ya Gue rasa kalo dari box-nya Ini gak kalah keren dari Hot Toys, friends Cuman memang konsepnya rada ngaco sih Aquaman identik, warnanya hijau Ini overall dia tuh warna hitam, friends Jadi mirip konsepnya si Batman Depannya ada kayak siluet Kita akan cek, friends Nah By the way Kalo kalian pengen beli ini, friends Brand saingannya Hot Toys Kalian boleh langsung follow IG-nya di AdHelda Apapun ada, friends Hot Toys, Exentigur, Moeo, Ready Stock Boleh follow IG-nya di AdHelda Ini dia spoilernya Mamin Jadi, kayaknya 3 bulan lalu Gue pernah unboxing Hot Toys Aquaman Yang versi di film Justice League Ini keren, friends Jadi dia tuh modenya belum pake kostum Masih sedikit gaya-gaya brandalan gitu Rambutnya beda Gak terurai Badannya gak pake baju Topless Tatoan, friends Pake celana jeans Wih Adian, friends Memang Aquaman di filmnya Gue tuh paling suka Scenes ketika dia pertama kali Menyerang ke kapal selam, friends Itu pertarung pertama Sama si Black Manta Sebelum jadi Black Manta Itu the best sih Pertarungannya Lucky banget Maco banget nih Nah Ini dia Oh Oh Kita dapet Tongkatnya, friends Dan ini Harusnya Belum Menggunakan tongkat Rajanya Ini sih Kayaknya masih tongkat Dari si Maminya Karena warnanya beda, friends Tongkat Atlantis itu Dia tuh warnanya gold Yang ini lebih ke arah Chrome Titanium gitu Oke Kita akan cek Nah Secara packaging Gue rasa sama Hot Toys Gak beda jauh, friends 11-12 lah Blister bening Bawanya blister Hitam beginian Yah Gak beda jauh, friends Cuman kalau gue perhatikan Kita gak dapet manual book nih Jadi Gak ada, friends Tapi oke lah Gue rasa ini harganya Jauh di bawah Harga Hot Toys Tapi kita dapet Berbagai macam Acessories yang gue rasa Sangat bagus Kita dapet Pasang sepatu Dan ini sepatunya Gokil sih Ini men Gila men Selama ini Hampir 3 tahun Gue unboxing Hot Toys Gak pernah Hot Toys Kasih sepatu Yang ada talinya, friends Talinya itu scalp Ini talinya asli Rapi banget Pertama Dapet Trisulanya, friends Ini Bahannya Plastik Bukan diecast Tapi Keren sih Rapi banget Buatannya Plastiknya juga Koko Ornamennya Ukirannya Nice Di ujung-ujungnya Ada lancip-lancipnya, friends Ih Keren loh Dari senjatanya sih Gue cukup terpesona Dengan brand ini, friends Brand selain Hot Toys Nih Ujungnya juga ada Acess Ciri khas Atlantis Wow Panjang, friends Kurang lebih 30 cm Nah Ini, friends Yang paling Bikin gue Terpesona Sepatunya Crazy sih Ini Crazy, friends Jujur aja Hot Toys Belum ada yang bikin sepatu Sedetail ini Sekeren ini Ada capnya Kemudian ada brand Dari sepatunya Atasnya ada kulitnya sedikit Dan yang paling menggiurkan adalah Talinya tuh Real, friends Lu bayangkan Bikin sepatu Asli aja Sulit Bisa gak rapi Ini Bikin sepatu 1 per 6 scale Rapi banget Talinya Kemudian Solnya Gila, friends Oke Nih Bisa main nih Lidah sepatunya Belakangnya Lu liat Jahitannya God kill, friends Amazing, man Next partnya Kita dapet armor Pelindung betis, friends Ini oke lah Walaupun bahannya plastik Tapi detailnya Ukirannya Teksturnya Cukup keren Ada aksens Ciri khas Aquaman Kemudian warna itemnya Kasar, friends Lumayan lah Berikutnya Armor pergelangan tangan Ini polanya mirip dengan Sisip ikan, friends Yang ini Armor bahu Kayaknya Berikutnya Kita dapet Sepasang tangan Yang sedang mencengkram Si merah Tato-nya, friends Kalian bisa perhatikan Nah And then Sepasang tangan Yang lagi Memegang Tongkat Trisula Ini dia, friends Sang Aquaman Dan Entah mengapa Untuk kepalanya Gue lebih suka yang ini, friends Daripada yang versi Hot Toys Hot Toys itu rambutnya Terlalu jabrik Tebel banget Yang ini lebih ke macho Dan pria Gitu lah Lihat Ke atas, friends Kayak Ketiup angin gitu Ekspresinya Gagah banget Dan ini Gue rasa Mirip banget sih, friends Alisnya Ada coret sedikit Matanya Agak kebiru-biruan Kemudian Kumisnya Janggutnya Skin toonnya Ganas, friends Comment, friends Menurut kalian ini mirip gak? Oke Menurut gue sih ini lumayan lah Wih, gila, friends Belum lagi badannya Tattoan, men Nih Wuhuhuhu Adrian, friends Jadi Tatto-nya itu Kayak langsung digambar Ke Bodinya Full Dari mulai Shoulder Chestnya ABS Kemudian Bicep Tricep Pergelangan tangannya Ini semuanya full tattoo, friends Bahkan di belakangnya Nah Cuman gue Gak begitu merhatiin Tatto-nya Akurat gak sama di filmnya Tapi Entah mengapa Bahan bodinya itu Keren, friends Beda banget sama hot toys Kalau hot toys Bahan bodinya itu Terasa murah Tapi ini Bodinya itu Bagus banget sih Lekukan ototnya itu Rapi banget Bahan plastiknya gue rasa Lebih baik Lebih bagus daripada hot toys punya Atau mungkin Karena konsepnya Dia itu bully gear Topless Jadi dibikin Bodinya itu Sebagus mungkin Biar gak mewah And then Dia itu kayak Pake pelindungnya Sedikit, friends Nah Tali-tali ini ya Oke Jadi memang Gue lupa, friends Ini diambil dari Scenes yang mana ya Si Aquaman Bergaya Kayak gini Pake celana jeans Kemudian Bebernya Dari bahan Sintetis Asli Gaspernya Besi Keren Ada slatingnya, friends Nah Celana jeansnya juga Percis dengan Aslinya Ada benang-benangnya Warna orangenya Asli, friends Ini kayak Celana jeans 1 banding 1 Dikecilin menjadi 1 per 6 Nah ini sepatunya Versi Aquaman Kayaknya kalo pake Sepatu yang versi Tali tadi Lebih gaga, friends Kalo menurut gue Kelemahannya Proporsi badannya Terasa kurang pas, friends Si aktornya itu Badannya tinggi besar Yang ini Gue rasa Kurang tinggi Kedua Kakinya Terlalu kecil Tiga Trapezius ototnya itu Kurang, friends Jadi badannya itu Kurang tegap Tapi selebihnya Sebenernya Tatonya Detailnya Mukanya Celananya Semuanya Keren Cuman Proporsi badannya Yang kurang pas Menurut gue, friends Kita akan cek Sepatunya Kita ganti Kita lepasin Nah Kita pake yang Versi tali ini Nah Add-down sih Hot toys aja Sekelas hot toys Yang udah Main lama banget Di dunia Agent figure Dia Belum bisa, friends Bikin sepatu yang Talinya itu asli ya Iya kan? Nih Pake sepatu boot Gini Jauh lebih keren, friends Dan karena ini bootnya asli Jadi ini kudu kita tali, friends Berikutnya yang Mau gue coba Kayaknya Kalau kita pake armor Tangannya Bakalan jauh Keren juga, friends Ini tinggal kita masukin Tangan sebelah Kirinya Lagi megang trisula Nanti Oh Satu lagi, friends Menurut gue Kekurangannya Kita gak dapet Base-nya Yes Jadi Ini berdirinya Beginian doang, friends Sebenernya Base itu Kalau bagi gue Penting sih Karena ketika kita pajang Action figure kita Dengan base Rasanya itu Lebih eksklusif, friends Oke, friends Sebagai reviewer Action figure Gue seneng Kalau ngeliat Ada Pabrik-pabrik Studio-studio baru Yang masuk Terjun Bikin action figure Bahkan gue berharap Suatu saat nanti Ada orang Indonesia Studio dari Indonesia Yang bisa bikin Action figure Mainan yang bagus Kualitasnya Dunia, friends Gue berharap Semoga ada So, gitu aja Buat kalian yang pengen PO Hot Toys Mainan apapun Action figure Boleh langsung follow Ide-nya di Ad Hilda Gue Fransan Jaya Bye-bye See you in the next video Salam Hanya mainan yang mempersatukan kita Bye Sampai jumpa